Yaitu pemirsa diduga karena cekcok dalam keluarga seorang adik di wilayah Subang, Jawa Barat tega menghabisi nyawa kakaknya sendirinya. Korban tewas dengan luka bacokan di bagian leher dan punggung. Di lokasi kejadian, polisi menemukan sebilah golok yang diduga dijadikan alat untuk membunuh korban. Seorang pria 40 tahun bernama Aceh ditemukan tewas di depan rumah adiknya di Kampung Kerajaan Desa Jatiragahilir, Subang, Jawa Barat. Korban ditemukan salah seorang warga yang melintas di lokasi. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Pelaku pembunuhan yakni adik korban sendiri bernama Nandang. Diduga pembunuhan terjadi karena adanya cekcok permasalahan keluarga. Peristiwa bermula saat korban datang ke rumah pelaku dalam kondisi mabuk dan membawa golok. Sejumlah saksi sempat mendengar percekcokan di antara keduanya. Tak berlangsung lama, korban sudah tewas di tangan pelaku dengan luka bacokan di leher dan punggung. Di sekitar lokasi, polisi juga menemukan sebilah golok yang diduga dijadikan alat untuk membunuh korban. Setelah cekcok begitu, ternyata kakaknya itu sudah tergeletak. Kemudian dilakukan identifikasi olah TKP, ada luka-luka bacok di tubuh korban. Kemudian barang bukti golok yang pertama dibawa oleh kakaknya ini, yang korban ini, kita temukan di luar, di kebun itu. Jenazah korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum daerah Indramayu untuk diotopsi. Sementara kasus ini ditangani polsek patok besi dan polres Subang. Dari Subang, Jawa Barat, Asep Saiful Falah untuk CSI RTV.